Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes! As-Sanabil bersama Al-Quran Tahfiz, mudah, indah, berkah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes! Salo ala Nabi Muhammad, Allahumma sallallahu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar bahasa Arab Yaitu pelajaran yang ketujuh, filmak Sofia di Kantin Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Alhamdulillahirrabbilalamin Film Aksofi artinya di kantin Salah satu sifat yang harus kita miliki adalah kejujuran Salah satu bentuk kejujuran dapat kita tunjukkan saat membeli makanan dan minuman di kantin sekolah Pada pelajaran ketujuh, kita akan belajar tentang kantin sekolah Pelajarilah dengan baik dan tekun Ikro' wa fazatil mufradati taliyah Baca dan hafalkan mufradat berikut Yang pertama, ta'amun atau ad'imatun artinya makanan Yang kedua, syarabun atau asribatun artinya minuman Yang ketiga, ruzun artinya nasi Yang keempat, idamun atau udumun artinya lauk pauk Yang kelima, hisaun artinya sob Yang keenam, khubzun atau akhbazun artinya roti Yang ketujuh, kakkatun atau kakkun artinya kue Yang kedelapan, baydun atau buyudun artinya telur Yang kesembilan, samakun atau asmakun artinya ikan Yang kesepuluh, maswiyun artinya bakar atau panggang Yang kesebelas, makliyun artinya goreng Yang kedua belas, kahwatun atau kahawatun artinya kopi Yang ketiga belas, labanun atau albanun artinya susu Yang keempat belas, syayun artinya teh Yang kelima belas, zanjabilun artinya jahe Yang keenam belas, musallajun artinya es Yang ketujuh belas, suahnun atau suhunun artinya piring Yang kedelapan belas, jafnatun atau jipanun artinya mangkok Yang kesembilan belas, kubun atau akhwabun artinya gelas Yang kedua belas, milakatun atau mala'iku artinya sendok Dan yang kedua belas, syaukatun atau syaukatun artinya garpu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Nah anak-anak untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai disini dulu Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh